oke guys welcome back to my youtube channel hari ini hari Senin hari ini kita mau lanjutin sharing yang kemarin jadi kemarin itu kan gue baru sharing tentang what the meaning of love gitu jadi cinta itu apa sih nah intinya dari video kemarin nanti kalian lihat aja di sini ya jadi ya cinta itu yang penting dia itu harus rela berkorban tulus ya mencintai lu dari kekurangan lu bukan kelebihan lu inget manusia itu kalau sempurna dia nggak butuh manusia jadi kita cari pasangan itu yang mencintai kekurangan kita bukan kelebihan kita kita kalau punya kelebihan kita nggak butuh manusia makanya kita ini makhluk sosial karena ini kita ini adalah makhluk yang banyak kekurangannya jadi kita harus saling melengkapi kalau dia aja nggak bisa menerima kekurangan lu terus ngapain lupa cari sama dia ya kan oke jadi gue mau cerita hari ini karena cerita gue tuh banyak jadi ini episode satu jadi ceritanya tuh tentang ini gue baru keramas jadi eh ini cerita tentang temen gue nah jadi dia itu eh udah berusia berapa ya dua puluhan atau berapa gitu nah singkatnya ceritanya gini dia pacaran udah lama udah lapan tahun nah ceritanya lapan tahun itu dia itu tidak pernah ribut tidak bertengkar besar dan langgang-langgang aja udah lapan tahun tapi alhasilnya setelah menikah dan lima tahun menikah kalian tahu apa ya suaminya selingkuh memang kita tahu ya kenapa cowok itu selingkuh guys gue bingung sama anak cowok ya kayak dia ngeliat yang wow dikit gitu langsung matanya minta dicolok gitu nah jadi emm dia ini ceritanya ceritanya suaminya ini selingkuh di tempat kerja nah selingkuhannya ini atau pelakornya ini lebih mudah dia kan umur 30 ke atas nah dia nya itu umur pokoknya bedanya lumayan jauh dan pelakornya itu guys semuanya dia itu tahu kalau si yang dia tikung itu punya istri dan punya anak lagi hamil bayangin guys padahal sama-sama wanita kalian nih yang nonton video gue gue berharap ya untuk kalian cewek-cewek jangan kayak gitu karena ada yang namanya hukum kabur tuai di dunia ini jadi kalau lu melakukan itu kayak gue sih nggak pernah ya ngerebut cowok dari cewek yang udah punya gitu karena gue tahu pasti itu kayak balik lagi ke kita gitu jadi percuma kita mau rebut nih kita mau rebut orang dari tangan orang nanti suatu saat dia direbut pun apa punya kita direbut lagi sama orang jadi kayak ya kita pakai cara yang halal aja lah ya ceritanya gitu nah terus singkat ceritanya dia selingkuh gue nggak tahu pokoknya ya cowok kalau digodain ya ya cowok kalau digodain ya nah yang plok lah ya terus yang gue sebel ya dari cerita temen gue itu kok cowoknya nggak bertanggung jawab sama anaknya kan hamil kan waktu itu dan menurut gue kayak kayak agak freak sih ya kalau cowok kayak gitu kayak ya yalah menurut gue nggak usah kita bales tapi pasti suatu saat ada karmanya lah masing-masing yang penting gue sih semangatin temen gue waktu itu ya kita harus fokusnya ke dunia akhirat aja nggak usah fokus ke dunia yang sementara ini kadang ya kita tuh terlalu tergila-gila ya sama aduh cowok gue aduh suami gue gini 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 padahal suami juga nggak dibawa mati gitu ya suami juga kayak kalau lu masuk surga dia masuk neraka kan juga masing-masing gitu jadi ya kita tetap fokus aja ke ini alam kita nanti tuh kemana gitu terus ya itu adalah episode pertama dari cerita gue dari seribu sekian cerita dan menurut gue ya dari pesan dari video ini semoga ya para cowok-cowok tolonglah ya kalian tuh pilih atau pacarin orang atau nikahin orang carilah satu yang kalian bisa bertanggung jawabkan selama-lamanya gitu kalau kalian masih mau main-main ya kalian nggak usah nikah nggak usah pacaran open BO aja gitu beli BO gitu ya tolong hargai perasaan wanita dan bertanggung jawab sebagai laki-laki ya dan buat cewek juga nggak boleh nikung-nikung atau jadi pelakor karena nggak bagus guys nggak bagus memang pokoknya kita nggak boleh menggoda digoda atau tergoda kita nggak boleh ya jadi pesan buat cowok-cowok nih ya jangan puncuman hamilin orang doang gitu kalau lo nggak punya duit nggak usah hamilin orang nih gitu dosa ya kan jadi pelajaran dari hari ini semoga bisa membantu dan buat kalian cewek-cewek hati-hati juga pintar-pintar karena cerita yang hari ini gue ngomong ini dia itu pacaran kan 8 tahun jadi dia tuh ceritanya kayak keluarganya tuh manipulatif gitu loh jadi selama 8 tahun itu emaknya itu selalu nelponin si ceweknya ini kayak jadi kayak bukan pacaran sama cowoknya tapi kayak pacaran sama emaknya jadi tiap hari ditanyain kamu dimana? sama siapa? ngapain? gini-gini oh gini pokoknya kayak besan kayak mertua mau cari muka di depan mantu gitu lah ya kan jadi kan sebagai cewek kan pasti kayak oh ini mertua gue baik banget gitu kan sekarang kan jarang ya kayak mertua baik banget sama mantu tuh jarang banget terus akhirnya ya itu ketahuan setelah mau cerai ya kan mau cerai baru ketahuan ternyata selama ini tuh mereka semua tuh manipulatif gitu jadi kayak terlihatnya itu mereka tuh peduli sama kita tapi nyatanya enggak gitu busuk di belakang jadi dia play victim pas mau cerainya bayangin guys di dunia ini ada orang seperti itu ya jadi kita gak bisa menilai orang itu kayak dari luarnya orang nih orang baik nih orang jahat atau enggak gitu nah nanti di episode keduanya gue akan menceritakan atau sharing cerita kedua tentang orang baik dalamnya tuh kayak gimana gitu lu penasaran gak cerita gue tuh ada seribu ya kan jadi selamat mendengarkan dan pengalaman gue tuh banyak jadi sangat berguna untuk kalian lalu ya singkat ceritanya dia ceweknya itu sampai dia gak mau resign karena ya yang namanya cewek single mother kalau dia resign dia takut lah pasti kayak kena PHK dia gak bisa biayain anaknya atau lain sebagainya ya kan apalagi dia harus urus orang tuanya urus anaknya urus rumah tangganya banyak banget ya kan jadi gitu lah oke itu aja episode hari ini pajaran kita hari ini jadi pacaran mau berapa tahun itu tidak ada jaminannya mau ada nih ya kalau lu perhatiin ada yang pacaran 2 tahun langgeng sampe tua sampe kake nenek ada yang pacarannya cuma 3 bulan tapi langgeng ada yang pacarannya 8 tahun tapi gak langgeng semua itu tergantung menurut gue sih kayak keturunan atasnya ya jadi kalau gue sih percayanya eh kalau keturunan atas lu ada yang kayak gitu ya menurun ke bawah gitu jadi lu kalau mencari pasangan itu lu harus lihat juga bibit bebet bobotnya dari atas sampe bawah lu lihat ada gak yang selingkuh nah itu nanti gue sharing lagi di next video oke karena nanti kalian pushing dengernya nah jadi pacaran berapa lama itu tidak menjamin karena kan kita kan biasa ya cewek-cewek itu kan pasti kita pacarin orang kayak kita mau cari tau nih sedalem-dalemnya nih orang sebusuk-busuknya ya kan itu tidak menjamin guys kecuali kalian pintar ngetesnya kayak gue nah nanti gue sharing juga cara ngetes cowok gimana ya mantep kan nih gue lagi berbaik hati jadi gue kalau gabut gue sharing aja nih ya jadi itu aja sharing gue hari ini jangan lupa tidur jangan lupa semangat jangan galau-galau ya inget you lebih berharga dari apapun gitu tidak ada di manusia tidak ada manusia di dunia ini yang sempurna jadi kalian jangan merasa kalian itu paling buruk enggak tidak 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 justru kalian harus mencari apa yang lebih dari kalian gitu jadi you harus show your value ya buat orang-orang yang menjatuhkan kamu jadi kalau kamu direndahkan kamu harus menunjukkan semakin tinggi gitu itu jangan semakin rendah tapi kamu harus buktikan gitu oke itu aja bye-bye thanks for watching and see you God bless you guys bye-bye